Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Thank you for coming back with me PKBIT Subject Pengembangan Kreativitas Basar Bebasis IT This is our meeting for session 2 for today September 15, 2021 I still continue our presentation my explanation about the internet This is the data of the social media users on the internet I would like to show you This is Facebook This is my Facebook So I think Mark Zuckerberg is the king in social media So he rule about this kind of application But he needs to have a certain limitation Juga harus punya batasan-batasan dalam memiliki dan mengatur media sosial Bebasis internet This is my Facebook Now sekarang saya tanya Apakah kalian punya Facebook Punya Nah my question is What for? Untuk apa? Tapi udah gak kepake lagi Oh udah gak kepake lagi Jangan buka Facebook sekarang Oke kalau dulu mungkin Mungkin pada waktu zaman-zamannya Jadi anak alay Facebook dipakai buat Posting-posting Status Ngambak-ngambak Bikin status Marah-marah sama temen Status Kan dulu kan Jadi Jadi sindiran Jadi kawan juga Maksudnya Padahal temennya duduk di seberang Dia lagi moceh-moceh Abis status di Facebook Bayangkan kalau Kalau zaman bahala Kalian yang masih alay itu Sekarang kalian masih sudah mahasiswi Dibaca sama orang What Do they think Saya kira apa yang mereka pikirkan Lebay alay Lebay alay Ya so Things like that ya Karena memang kita Saya pun Gak langsung seperti ini Juga dulu sama seperti kalian I was young Naif And then I was active I had Curiosity Almost about Everything I want to know everything Why is that What is this Why is that Where is that Ya semuanya Punya rasa ingin tahu yang cukup tinggi Tapi kalau sudah tahu sesuatu itu Bisa menghancurkan badan Kayak narkoba ya Saya gak mau tahu gitu Gak mau coba That's the different thing Because informasi Berbasis informasi Pengetahuan I really want to know Almost about everything ya Okay So Many people use Facebook For this reason Pertama kalau sekarang Pengembangannya pertama For individual brand Untuk merek secara individu Your individual brand And then individual personality And then individual personality For you And Ada saya punya Facebook pages Ini contohnya Facebook pages Ini Syed Academic Forum I believe that Some of you Some of you already Follow this one We can discuss it We can discuss in here And sparkling silent silhouette Ini juga salah satu contoh dari Facebook pages You can use it for business Or you can use it for educational purposes So this is Nah ini salah satu contoh dari language creativity Academic forum misalnya Ini bahasa kreatif forum online You can make it like this Tidak terlalu sulit Bisa buat Facebook pages Misalnya 2-3 orang Sebagai admin Kelompok teman Bikin Facebook page Buat jualan misalnya Atau buat kursus Atau buat marketing Anything Kemudian Nah pertanyaan saya adalah Apa Apa yang Tidak boleh kita Share Di Facebook Kira-kira Apa Berita-berita hoax Yang mengandung kontroversi Good Berita hoax Yang Apalagi dalam bentuk link ya Link-link ke situs-situs Yang Kadang-kadang Nah dari nama situsnya saja Kadang nggak valid Misalnya Dari Pernah saya lihat Dari apa namanya News News.com Padahal itu nggak Pas Memang saya klik Saya baca Ternyata Baru dibikin 2 tahun yang lalu Masa Jurnalis di Indonesia Baru 2 tahun yang lalu dibikin Berarti kan belum terlalu valid Tapi kalau seperti Kompas Media Indonesia Atau Jakarta Post Yang memang benar-benar valid Dan servernya itu ada di bawahnya itu Berarti itu berita yang cukup bisa kita terima Itu memang mereka yang publish Nah tinggal kita lagi Are we going to share the news or what? Nah yang bahayanya begini Bukan bahaya sih Ada beberapa tipikal orang Share link berita ditambah dengan caption Di bumbu-bumbui sedikit Nah itu yang ini Bisa membuat orang salah persepsi Lihat kan orang membaca dulu Lalu nanti kita diskusi Nah itu yang sehat Dan juga Seperti misalnya tadi malam Saya lihat Saya dengar berita Eh sorry Sorry kemarin Di salah satu televisi Di TV Nasional Banjir Rendam Jakarta What do you think about that language? Penggunaan bahasannya seperti apa? Banjir Rendam Jakarta What do you think? Suaranya Refika You are muted Perumpamaan kali Mister Perumpamaan ya Menyiram Ada yang menggunakan bahasa begini Banjir setinggi lutut orang dewasa misalnya Atau setinggi pinggang orang dewasa Itu berarti kan tidak menggunakan ukuran yang pasti Tapi average That's fine untuk menambah rasa di dalam berbahasa berita Itu jurnalis Kalau bahasa jurnalistik berbeda dengan bahasa akademik Apalagi bahasa ilmiah Kalau bahasa jurnalis Sedikit Sedikit ada bumbu-bumbu agar orang mendengar Itu kalau jurnalistik Banjir Rendam Jakarta Kenapa nggak ditulis Jakarta Mengalami musibah banjir Nah kalau Jakarta saja kan luas Jakarta Jakarta itu provinsi DKI Jakarta kan Harus lebih spesifik misalnya Apakah Pulau Gadung Atau Setiabudi Atau di Jakarta Selatan Di Kampung Melayu Atau di mana misalnya Atau di Cikini It should be spesifik Akan banyak berita yang bisa dibuat Kalau seperti itu Makanya banyak orang sekarang mempikir Overgeneralisasi Ini saya tulis spellingnya Overgeneralisasi Oh sorry Generalisasi Nah ini Nah ini Overgeneralisasi Ini misalnya menulis Mas Mahasiswa UIN Wisuda Tahun ini Itu orang yang membaca nanti Mahasiswa UINnya Mahasiswa yang mana Kalau yang paham mungkin Yang apa Yang pasti udah tamat kan Kalau etika berbahasa It should be edited Mahasiswa Tahun akhir Di UIN Mambonjol Wisuda Tahun ini Itu baru fix bahasanya Nah itu contoh Nah kembali kita ke social media Social media erat kaitannya dengan kreatifitas berbahasa But Kalau terlampau kreatif Nanti dampaknya juga buruk Dampaknya buruk misalnya Contoh misalnya saya bikin Dian Permata Indah misalnya Bikin judul Untuk Dian Permata Indah Dian Permata Indah Seindah Matanya Itu bahasa Seni Nah bisa itu dipublikasikan di internet Di social media ya Nah it doesn't work that way Nah sekarang kita lihat berikutnya Kalau ini Facebook Kita punya social media berikutnya adalah ini Ini You can use this Canva Ini yang muncul di laptop saya Canva bisa kalian download Di laptop It's quite easy Download aplikasi Sesuai dengan ininya ya It should be Linear with your computer system Apakah 32 bit atau 64 bit Atau 64 64 Dan kemudian apakah Windows 7 Windows XP Windows 10 Atau Windows 11 Yang original ya Jangan yang Bajakan Karena memang saya merasakan sekali Lebih banyak kita mendapatkan yang Manfaat ketika menggunakan yang Windows asli Daripada kita bajakan Ya rugi-rugi sekian ratusan ribu Tapi kita manfaatnya sekian tahun Tahun-tahun selama Windows itu dipakai Dapat gratis update terus Antivirus terus Dapat It's very nice ya Canva ini salah satunya yang saya pakai buat Bikin blog, gambar Kalian juga bisa pakai Canva nanti Kalau misalnya Ada untuk presentation Ada untuk social media Bisa untuk Instagram Bisa buat path, line Bisa juga You can use this for video Print products Misalnya kalian Kalian buka restoran, cafe Bikin menu disini bisa Marketing Or for your office Anything Banyak yang bisa You can use this Ini ada presentation Prototype, Instagram post, logo Ini salah satu final project pakai ini boleh You can use this, boleh Nanti Nanti karya-karya ini Kalau misalnya yang berbasis Instagram post I will post this in my Instagram And I will take you Ini as example of Apa Karya mahasiswa Yang belajar IT Berbasis IT Jadi yang namanya IT ini Information Technology Ya harus ada produk yang berupa Penggunaan IT Kalau video adalah multimedia You can use this Misalnya kalian bicara depan laptop Direkam misalnya Atau kreatif misalnya Number one misalnya Nah Jarinya seperti ini Number one Misalnya Buat video untuk anak SD Tentang rainbow Pelangi Rainbow has Ada berapa warna di pelangi? Tujuh Tujuh Misalnya gini You start with Hello children I'm going to tell with you about Rainbow Rainbow has Seven color Number one Nah disini Nanti muncul warnanya And then number two Number three Number four And five Boleh si kreatif mungkin Nanti kalian edit Itu bisa berkelompok It's very interesting Itu sudah jadi final project You can use that Apakah dari powerpoint bisa bikin video? You can use that Bisa Cuman Kalau dari powerpoint Itu tergantung dari RAM laptop Atau RAM computernya Kalau RAMnya di atas 8GB Itu cepat prosesnya Recording sama pembacaannya Kalau di bawah 8 Misalnya 4 atau 2GB It will take almost one day To save the video Kalau pakai powerpoint Karena saya sudah coba Sekarang saya sudah di atas 8GB Jadi cukup cepat Kalau tidak punya Apakah harus beli? Enggak You can have your senior Punya senior Punya teman Kalau ada yang dekat rumah Misalnya punya laptop You can borrow Just for one final project That's fine Pinjam aja daripada beli baru kan If you do not have fun for that Nah ini salah satu contoh kanva You can use this I'm using this juga Untuk Instagram post Bikin apa namanya Ini ada opsi disini All your designs Ini semua sudah saya buat Ada brand kit Kalau bikin logo Content planner Create a team Bisa pakai team loh Misalnya Rafika, Maya, dan Dian Sekelompok misalnya You can create a team Si Rafika mulai misalnya Rafika bisa nambah Maya Dia bisa kerja bareng Dia bisa kerja bareng Misalnya hari ini Mayan Misalnya di Rabu Besok Rafika Hari Jumat Dian Nanti finishing tasknya Rembukan lagi bareng-bareng Tanpa harus kemana-mana Tanpa harus Ada yang merasa di Dianak kirikan Misalnya Oke, nampak prosesnya Ini salah satu contoh Aplikasi for creative designer Berikutnya Kita ada Line and Tutor This is the example of Line Ini Line saya This is my name You can find it yourself In Line Follower saya masih zero di Line Memang ada beberapa saya blacklist Ternyata yang follow-follow itu ternyata yang Akun-akun yang gak jelas I don't know him or her personally Kadang ada yang pakaiannya agak norak Agak terbuka Begitu saya blacklist saja Kenapa nanti kalau follower saya seperti itu semua Masjid-masjid nanti pada kepo kan Ini mister ini berbahaya ya Kok followernya yang ngeri-ngeri saja So And Following 14 You can find it yourself Ada Ini salah satu contoh tulisan saya di Facebook Tahun Tanggal 27 Agustus 2012 Nah ini Ini salah satu contoh Language creativity I share my ideas about Muslim in America Saya tulis begini Tahun 2012 After watching the spiritual journey of American Muslims on YouTube I understand that there is no such thing called compromise in Islam The things faced by American Muslims teach me that being alone but you can be yourself It's much better than being in a crowd where you lose yourself and pretend to be someone else in order to be accepted I'm happy to be me with all of his unique qualities Good character always comes from hard pressure If it stands strong, this character will for sure become a great leader insya Allah So this is my word And you can use this Bisa menuliskan pemikirannya boleh Dan ini tidak menyerang siapapun I did not attack anyone It's just my opinion Tentang Muslim Amerika di YouTube Jadi mereka lingkungannya tidak banyak yang Islam tapi tidak ada compromise Ini maksudnya That's the way it is And the next one this is my Twitter Twitter Beberapa bulan yang lalu my Twitter hampir kena hack Karena ada yang mencoba mengaksesnya ke sini Jadi saya dapat feed inbox Kemudian reply dari orang-orang yang tidak mempunyai jawab Jadi saya balikin lagi my Twitter Jadi kemudian itu untuk menjaga my privacy and my name also Nama saya juga Ini salah satu Twitter saya Memang Twitter saya bukan salah satu Twitter saya Dan ini is my name Jadi memang nama asli Kalau kalian nanti mau buat Twitter Kalau sudah jadi guru, sudah kerja secara profesional Gunakan nama asli Kenapa? Karena agar tidak terkesan You lie gitu loh Berbohong Just make your name So everyone can know and see that Oh you are here Jadi ini misalnya research interest Minat penelitian saya di bidang sastra Inggris Retorika dan komposisi YFL Literasi Kajian budaya Dan pendidikan bahasa lintas budaya Ini penelitian saya This is the example Twitter Kalian juga bisa bikin yang seperti ini Misalnya Kalau sekarang jadi mahasiswa You can write Skill on Jadi semacam marketing diri sendiri Gak apa-apa Marketkan diri anda Apa kelebihan anda tulis di sini Right here Misalnya Student executive board Anggota BEM misalnya Tapi dalam bahasa Inggris Karena Inggris adalah bahasa international So that Anyone and everyone can see That you are here This is Dan fotonya kalau bisa sinkron Foto ini, ini sinkron saya This is example Salah satu caranya Jadi Sekreatif mungkin This is a touch of a personal color Ayo coba Siapa yang bisa mengartikan ini A touch of a personal color Ini bahasa sastra Dari Natal Ini artinya Sentuhan warna pribadi Sentuhan warna pribadi Sentuhan warna pribadi Kenapa? Kenapa Dian? Rafika kenapa? Tidak ada Oh oke oke baik Nah itu salah satu contohnya Twitter Nah sekarang kita lanjut Contoh berikutnya Nah ini translator Kalau saya menggunakan ini Oh ternyata mister pakai translator Iya Memang iya Karena Mempermudah pekerjaan Dan menghemat waktu Misalnya kita You are going to translate A very long document And you would like to read What it means Dan Hasil terjemahnya Tidak untuk diperjual belikan Gak apa-apa You can use this Why not? This is salah satu bentuk dari Translator yang ada di Microsoft Store Di laptop Nah ini mungkin saya bilang Kalau Windows Microsoft Kalian genuine Asli Kalian bisa dapat ini For free Bisa dipakai Translator dari English Indonesian Dan vice versa Dan dalam berbagai bahasa Turki, Cina, Bahasa Mandarin, Jepang, Malaysia You can use Dan nanti bisa di download disini Language packnya disini Pilih bahasa apa misalnya Bahasa Bahasa Atau mau-mau saya demonstrasikan Cara menggunakan ini Ya Baik Baik Saya coba kan Saya stop sharing here Kita coba Let me see Translate Okay Here it is Masih loading Okay Right Okay Now I'd like to show you this one Okay Here it is Ini salah satu contohnya ya Jadi kita mau Translate dari mana? Dari Indonesian aja lah ya Indonesia Contoh Salini Pergi ke Pasar Perjadian Nah itu dia Salini went to the market alone Bisa kita dengarkan Itu bunyinya ya Itu bunyinya ya Atau kita Kita ganti misalnya yang Dari bahasa Inggris The Indonesian government The Indonesian government Tries to overcome the Coronavirus case Terjemahnya Pemerintah Indonesia Berupaya mengatasi kasus Virus Corona Persis Ya Jadi Kalau ada yang bertanya Apa gak boleh pakai transit? Boleh Asalkan Kalian harus tahu juga Pulanya Misalnya ini kalimatnya Dalam bentuk Simple present Ini berarti Dalam bentuk sekarang Mengatasi Right now Contohnya You can use this Tapi kalau misalnya begini Ada tugas kuliah Coba kalian terjemahkan Kalian pakai ini Kalau hanya sampai disini Itu gak akan 100% benar You have to reread again Baca lagi gitu ya Nah ini salah satu contoh Penggunaan Translator Atau misalnya kita mau Bahasa lainnya misalnya Pakai bahasa Chinese Chinese traditional Ini dia Hasilnya Ini Nyanya saya bahasa Misalnya Yi ni zeng fuu Zeng zain nu li ki kefu kuang Zong bing du bing li Tersesan ya Chinese Tradisional Kalau kita coba yang bahasa Jepang Koreanist Oh Korea Pasti nanya Korea Ini ada Korean Ini Korean Indonesian Yang jeng bunyong Koyobiru Shagyo nyo Gokbok kagi Wihae Norio Okago Isop nida Isop nida Nah ini tulisan ininya Bisa kalian copy Kalau bikin status Pengen keren Bisa copy Posting ke Social media So enak So it's Teknologi Is everywhere You can use it Right in front of your eyes Ada depan mata Pakai Manfaatkan untuk mendukung Proses kreativitas berbahasa Ya This language creativity Kalau dulu kan begini I stop sharing ini Ya Nah jadi Banyak You can use Many kinds of languages Kalau dulu kan Cari bule hunting Jalan-jalan kemana-mana Sekarang Tinggal download aplikasi Yang berbasis Video call Kalian bisa chatting dengan bule langsung Perempuan atau laki-laki Online Misalnya pakai soul You can use that Soul Ada di Kalau di APC Soul Saya juga ada sudah di level guardian You can communicate with strangers in English Why not? Asalkan jangan masuk ke level pribadi Just for hang out Just fine Untuk berteman Bergaul aja gak apa-apa Tidak sifatnya pribadi ya I will continue Our presentation Link absensi sudah saya kirim Silahkan diisi Kemudian Tadi sampai di mana Di sini Nah ini contoh dari translator Kita lihat berikutnya Ini Grammarly Penggunaan Grammarly Ini saya akan demonstrasikan di meeting berikutnya You can use this to show how you fix the grammatical issues of your writing Kreatifitas bahasa juga Why not? Tapi dengan 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 cara Setiap Grammarly Memperbaiki Pusat Anda You need to understand Why is that A problem For Grammarly Grammarly tidak memperbaiki Dia hanya memberikan opsi Ini Ini sebenarnya salah Ini yang bagusnya Itu ya Ini meeting ke Mana ya Meeting ke Sementar Meeting ketujuh Meeting ketujuh Nanti akan saya Berikan contoh Menggunakan Grammarly secara detail Right At this point Okay Ini full language creativity And this is my blog You can Bisa juga final projectnya Menggunakan ini Bisa tadi kanva Bisa juga wordpress Kalian punya blog sendiri Why not? Jadi ada blog khusus travel Kalau saya blog khusus Akademik Dan scholarly journal Ini blognya I stop share disini I will show Nah ini Ini dia Sparkling silent silhouette This is my My blog With writing and reading Scholar spirit shine like the stars Ini bisa Ini full student CCU English correspondent Writing 1 Writing 2 Kalau kalian bingung dengan Paragraph writing Bisa Belajar disini juga Essay writing Juga bisa bertanya ke saya disini You can ask me Ini Academy Kendefo Ini Puku yang sudah saya tepikkan Pengabdian pada masyarakat Dan artikel dunia Ini karya-karya Puisi Cerpen Film Ini Biasiswa Ini Travelling Saya juga suka Travelling Tapi Selama pandemi Gak bisa travelling Cuma di Rumah aja Kemudian Ini untuk Nanti kalian bikin posting disini Tugas Student Assignment Kita lihat contoh Ini pengalaman saya Waktu ke Amerika Serikat Dengan Base of Fulbright Bisa di cek Ini contohnya Kita klik Nah ini Student Assignment Sedang loading Nah ini Ini Waktu itu saya ngajar Bahasa Inggris untuk PPKN Ini contohnya Kemudian Ada Writing 1 Tahun 2015 Nanti kalian disini Kalau mau registernya Sudah bisa Silahkan You can register nanti Ini di bagian ini Di bagian Dekat sini Nah disini Ada yang top 5 pages Nah follow disini Follow blog via email Masukkan emailnya Follow Dah Nah nanti ketika Ini sudah dari sini Kemudian ada yang bertanya Gimana tuh mister caranya Follow ini Ya sudah ini Sudah di follow Follow blog via email Masukkan emailnya yang benar Follow Nanti buka ke email Kalian masing-masing Cari Subject dari ini Dari wordpress ini Nanti Oke kan dari email Nah itu aja Selesai Nanti posting disini Nah ini misalnya Ini saya koling stick Ini kita buka contohnya Contohnya Nah ini 165 komen Jadi akan muncul nanti seperti ini Ini soalnya Nah ini dia Ini ada Asriya Ricci Ada ini Ada ini 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 2016 Ya Oke Saya berhenti berbagi di sini Oke Jadi Kalau Anda ada pertanyaan Silahkan Ada pertanyaan Gak apa-apa Belum kita Close Ini kayaknya Waktunya udah ini ya Udah 12 lewat Kita sampai 12 lewat 40 Mister Ya silahkan Ini soal Itu Soal Tugas kelompok Nah jadi Makanya kalau kita bikin Meme gitu kan Ya Jadi Yang di-share ke Mister itu Video Pembuatannya Apa Meme-nya aja gitu Oh gitu Kita kan ada dua nih Ada dua Ada IT practice Online presence Saya buka dulu silabusnya di sini Silabus Nah ini dia Jadi ada dua Kita Menggunakan Online presence Dan juga Adop Lagi buka adop Adopnya sedang dibuka Nah ini Oke Zoom Share Maka sudah terbuka di sana Sudah terbuka Adop Lagi loading Udah ya Lagi loading Oke Good Nah ini kan ada dua nih 9, 10, 11, 12 Ini kan grup 1A Online presence Dan juga IT-based creative work Di sini meeting 10 ini Untuk 1A Saya akan memberikan evaluasi Jadi Ini online presence ini Kalian Presentasikan Tentang Apa Grup projectnya Di screenshot aja Seperti yang saya tadi itu Pake PowerPoint itu Di screenshot aja Layar-layarnya And then Gantian aja ngomongnya Pada waktu presentasi Nah setelah itu Di akhir meeting Grup 1A Mengirimkan tugasnya ke saya Biar saya baca Saya lihat Hasilnya itu Apakah video Atau gambar Atau grup tulisan Yang berbasis kreatif bahasa Nanti Di meeting ke 10 Kita akan online lagi Melalui Zoom Di situ akan Saya kasihkan feedback Respon Udah itu aja Berarti grup 1A udah selesai Tinggal nanti grup 1A Akan aktif Di meeting 11, 12, 13, 14 Absensi Tentu harus diisi terus Dan salah satu anggota Bisa bertanya Dan diskusi Oke Kira-kira Dapat gambarannya Udah-udah Udah mister Thank you mister Jadi gak Gak terlalu ribet Jangan kalian bikin yang Pikir yang apa Gitu Jadi disini Presentasi online Grup 2A juga begitu Di meeting ke 11 Grup 2A Presentasikan Videonya Bukan Video-videonya gak bisa dipukar ya Di Zoom Di screenshot aja Untuk gambar Jadi kalian Menarasikan Atau mendeskripsikan Ini loh yang kami bikin Share Menggunakan aplikasi ini Misalnya Canva Atau Menggunakan Berbasis In shot Misalnya Editing video Nanti di screenshot itu Screenshot dari HP Misalnya Tempelkan ke PowerPoint PowerPoint Jadi kayak Pas presentasi itu Misalnya kita bikin meme nih mister Jadi prosesnya itu Proses pembuatannya itu Kita screenshot Nanti Dijadikan PowerPoint Habis itu Kita yang jelasin Kayak itu mister Betul Kita presentasi Betul Thank you Betul Jadi nanti gini Kan video pembelajaran kita ini Kan saya posting ke YouTube Jadi Siapapun nanti junior kalian Maupun dosen juga Pak Besong Lulusannya Pengen tau mana dia Ini masalah Ini dia mister Saya kirim aja linknya Kalian punya presentasi disitu Kan Jadi gak terlalu ribet Seperti itu Ya Jadi di zoom itu Nanti kalian cuma Screenshot aja Prosesnya Pakai HP itu Kan Layar HP kan bisa di screenshot itu Tiga dimensi Tidak muncul kan Di HP Misalnya bikin gambar Gambar makanan misalnya Kan Tetap bidang datar di screenshot Kecuali kalau misalnya Dari HP muncul Makanan Nah itu gak bisa Jadi Di screenshot aja Prosesnya Set Sampai akhirnya Ceng gitu loh Nah Nanti itu Kalian Kalian tampilkan di PowerPoint Lalu kalian jelaskan Kepada temen-temennya Menata Oh gitu ya caranya Oh gitu ya caranya Jadi Dari kita Oleh kita Untuk kita juga Gitu Ya Jadi Nampak gambarannya Nanti kan Setelah kalian presentasi kan tuh Di meeting 11 Meeting 13 Meeting 14 Di meeting besoknya Atau berikutnya I will give you my feedback Misalnya Oh ini produknya bagus ini Bebasis ini Nah cuman kita lihat dari segi Estetikanya gimana Dari segi penggunaan bahasanya gimana Layoutnya gimana Tekstur warnanya seperti apa Kemudian Ini bagusnya untuk Pelajar tingkat SD Sampai sama atau mahasiswa Atau apakah ini Gender spesifik Hanya untuk perempuan Atau untuk laki Atau ini Apa Feminis Atau Rasis misalnya Nah ya Konten-konten seperti itu Kita bahas nanti Oke Saya kira dapat gambarannya gimana Ya sudah misalnya Oke good good Nah jadi seperti itu ya Jadi absensinya tadi sudah saya kirim Share link silahkan diisi Sepertinya kita enggak Enggak lanjut sesi tiga Cuma sesi dua saja Karena waktu Mengingat waktu Sekarang 12.25 ini Kalau diam saya Sudah waktunya sholat juhur Oke Ada lagi pertanyaan Kita masih ada waktu dua menit Nanti ya Nanti kalau ada pertanyaan boleh di Di WhatsApp ya Nah nanti Kalau kalian pengen tahu Gimana absensinya seperti apa Ini akan saya share Nah ini misalnya Ini share screen Nah ini Ini salah satu contoh Absensi Nah ini yang sekarang PKBIT baru 23 orang yang merespon Ini mungkin dari sesi TBI 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 B yang sekarang ya Nah ini yang merespon Nida Molina West responded Nah jadi bisa saya Lihat siapa yang sudah mengisi TBI 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 Ini enggak ada nih Tiga TBI aja di tulisnya Dian Permanta Indah Setelah Dian Permanta Indah Siapa itu Kita klik Di atas Fresh change Mister Rifina katanya minta izin join katanya Izin Sudah saya klik tadi Sudah saya Sudah saya terima Apa Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa Oh gitu Baik-baik Saya stop share dulu Tidak Semua sudah saya admit Baik kalau gitu I will close this class today Thank you for coming Silahkan diisi And if you need to visit again my explanation You can see it on YouTube Maybe tonight or tomorrow Alright Saatnya Salat zuhur Thank you for listening to my explanation Prepare your final project from now on Supaya enggak keteteran nanti Prepare from now on Mau draft Ada draftnya Silahkan pilih saya untuk nanya Gimana pendapat saya Boleh Okay thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Have a good day everyone